Selamat pagi, kembali hadir dengan 5 berita terkini bersamaku Anisha Esni. Sertifikat peduli lindungi kini berlaku di seluruh negara ASEAN. Tarawan Agus Putranto resmi bergabung dengan PDSI dan hasil survei indikator soal ekonomi Indonesia. Ada juga pelarangan ekspor gandum di India, hingga Sweden dan Finlandia yang resmi daftar NATO. Untuk selengkapnya, berikut ini. Setelah dipucat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia, Tarawan Agus Putranto pindah haluan. Kini, ia bergabung dengan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI. Mantan Menteri Kesehatan itu resmi bergabung ke Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI per Jumat 13 Mei 2022 kemarin. Dilaporkan, pekan depan Tarawan akan dikukuhkan sebagai Dewan Pelindung PDSI. Lalu, apa alasan Tarawan gabung ke PDSI? Menurut laporan Tempo.co, Ketua PDSI Jajang Edi Praitno mengatakan, Tarawan tak punya tempat untuk bernaung lagi. PDSI akhirnya menawari Tarawan bergabung ke mereka. Jajang Edi Praitno sempat berujar akan memfasilitasi penelitian lanjutan Digital Substraction and Geography alias metode cuci otak Tarawan yang kontroversial itu. PDSI sendiri belum punya kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi izin praktik dokter seperti layaknya Ikatan Dokter Indonesia. Meski demikian, organisasi itu sudah mendapat izin dari Kementerian Hukum dan Hak. PDSI pun mulai getau mendorong revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Bukan tidak mungkin, PDSI bisa mengeluarkan rekomendasi izin praktik jika kedua undang-undang ini direvisi. Polemik Edi versus PDSI makin panas. Semoga kondisi kesehatan di Indonesia nggak jadi korbannya ya. Apalagi kalau sampai ngerugiin masyarakat banyak. Kabar gembira dari penanganan pandemi COVID-19. Negara-negara di ASEAN saling mengakui sertifikat vaksin masing-masing negara. Hal ini dibahas dalam pertemuan Menteri Kesehatan Se-ASEAN ke-15 di Hotel Konrad, Bali pada Sabtu 14 Mei 2022. Dengan pengakuan ini, warga negara anggota ASEAN diharapkan dapat melakukan perjalanan dengan aman ke negara ASEAN lainnya. Nah, implementasinya bisa menggunakan mekanisme yang berlaku di masing-masing negara. Akhir Maret 2022 kemarin, Kemenkes sudah menyatakan harapannya agar sertifikat vaksin tiap negara diakui negara lain. Tak hanya di tingkat ASEAN, Kemenkes berharap negara-negara G20 saling mengakui sertifikat vaksin. Usulan pengakuan sertifikat vaksin secara internasional pernah diajukan pada pelaksanaan Health Working Group pada akhir Maret 2022 lalu. Tujuannya biar mengurangi penyebaran virus. Sekretaris Direkturat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Termizi, saat itu menyampaikan bahwa sertifikat vaksin perlu diakui oleh negara-negara lain, terutama negara anggota G20. Saat ini, peduli lindungi bahkan sudah bisa digunakan di 27 negara anggota Uni Eropa. Ini terwujud berkat kerjasama saling pengakuan sertifikat vaksin COVID-19 antara peduli lindungi dan European Digital COVID Certificate Kamis 12 Mei 2022 kemarin. Lewat kerjasama ini, QR di aplikasi peduli lindungi bisa terbaca di Eropa. WNI yang akan berpergian ke Eropa jadi tak perlu mendaftar ulang di aplikasi sertifikat vaksin yang lain. Perjalanan ke luar negeri jadi makin mudah nih. Buat yang belum vaksinasi COVID, segera yuk! Harga kebutuhan pokok yang naik jadi catatan penting dalam survei terbaru indikator politik Indonesia. Bagaimana hasil surveinya? Survei kali ini dilakukan terhadap 1.228 responden di seluruh Indonesia 5 hingga 10 Mei 2022 lalu. Hasilnya, sebanyak 36,9% menilai kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Rinciannya, 30,5% menilai kondisi ekonomi buruk. Sedangkan 6,3% menganggap kondisi ekonomi sangat buruk. Sementara itu, ada 30,3% menilai kondisi ekonomi baik-baik dan 31,4% menganggap ekonomi kita sedang-sedang saja. Angka kepuasan terhadap kinerja presiden pun merosot. Hanya 58,1% responden yang puas dengan kinerja presiden. Ini angka kepuasan terhadap kinerja presiden yang terendah dalam 6 tahun terakhir. Ada 29,1% responden yang kurang puas dan 6,1% yang tidak puas sama sekali dengan kinerja presiden. Nah, naiknya kebutuhan bahan-bahan pokok jadi alasan utama ketidakpuasan terhadap kinerja presiden. Ada 28,9% responden yang mengamini hal ini. Faktor lainnya adalah bantuan yang tidak merata, lapangan kerja yang belum memuaskan, dan kegagalan menanggulangi mafia minyak goreng. Menanggapi hasil survei ini, ekonom Indef Nailul Huda mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia memang belum pulih sepenuhnya ketimbang kondisi sebelum pandemi. Kondisi ekonomi kan pasti harus dibandingkan gitu kan ya. Nah, tergantung kita bandingannya sama mana nih? Kalau kita bandingin sama pandemi, itu jauh lebih baik sebenarnya. Karena pertumbuhan ekonomi di bulan 1 udah mencapai 5%, gitu kan. Tapi belum senormal sebelum pandemi, alias tahun 2019 lah. Yang di mana memang respondennya, kalau saya lihat dari survei serisnya ya, itu yang mengatakan ekonomi itu lebih baik, itu dia sekitar 31 di tahun 2000 sebelum pandemi. Data Badan Pusat Statistik melaporkan, perekonomian Indonesia nyaris pulih seperti sebelum pandemi. Pada triwulan pertama 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,01%. Ini sebenarnya agak turun dari triwulan 4 2021 yang sebesar 5,02%. Sementara sebelum pandemi pada 2019, pertumbuhan perekonomian Indonesia tercatat di angka 5,02%. Kamu setuju nggak dengan hasil survei itu? Semoga kondisi ekonomi lekas membaik ya, agar masyarakat nggak makin tercekik. Krisis pengangglobal terancam meluas, yang satu ini membahayakan sebagian dari kita yang jadi anak kosni. Soalnya, India melarang ekspor gandum. Pelarangan ekspor gandum diumumkan oleh Kementerian Perdagangan India pada 13 Mei 2022. Pemerintah India beralasan ingin mengamankan pasukan gandum untuk dalam negeri karena lonjakan harga gandum global. Ekspor gandum hanya boleh dilakukan dalam dua kondisi. Pertama, ekspor yang telah disetujui sebelum aturan ini terbit, namun transaksinya belum dilakukan. Kedua, ekspor untuk memenuhi kecukupan pangan suatu negara lewat permintaan khusus pemerintah negara tersebut. Padahal, India adalah produsen gandum terbesar kedua di dunia. Kebijakan ini pun dikhawatirkan akan memperburuk krisis pangan. Sebelumnya, distribusi gandum global terganggu karena perang di Ukraina. Dampak pelarangan ekspor gandum oleh India, harga gandum global langsung naik. Per 13 Mei 2022, harga gandum tercatat senilai 416,5 dolar AS per ton. Naik dari yang sebelumnya 413,75 dolar AS per ton. Lalu, apa dampaknya untuk Indonesia? India memang bukan negara ekspor tir gandum utama ke Indonesia. Data BPS melaporkan, sejak 2016 hingga 2020, India nyaris tak mengekspor biji gandum dan meslin ke Indonesia. Meski demikian, naiknya harga gandum global bukan tidak mungkin membuat harga komoditas berbahan dasar gandum seperti mie instan dan roti ikut naik. Waduh, jangan lagi deh harga makanan naik, apalagi mie instankan andalan banyak orang. Harga minyak goreng yang kemarin naik aja belum teratasi kan? Finlandia umumkan akan bergabung ke NATO. Sweden juga kabarnya bakal segera mengikuti. Respon terus ya, bagaimana ya? Kemungkinan, pengajuan resmi keanggotaan Finlandia akan diajukan ke kantor NATO di Brussels, Belgia, pekan depan. Presiden Finlandia, Sauli Ninisto, mengatakan bahwa keanggotaan Finlandia di NATO adalah suatu torehan sejarah. Hal serupa diikuti Sweden. Perdana Menteri Sweden Magdalena Andersen bilang bahwa bergabung ke NATO adalah yang terbaik untuk situasi keamanan Sweden. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO, John Stoltenberg, menyampaikan bahwa keanggotaan kedua negara itu bisa saja dipercepat. Lalu, bagaimana dengan respons Rusia? Negeri tirai besi itu tampaknya meradang gara-gara keputusan Sweden dan Finlandia ini. Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, bahkan menyebut keputusan itu adalah keputusan maut dengan konsekuensi yang berat. Apapun itu, semoga situasi keamanan tetap stabil dan perang tidak pecah di negara lain ya. Itu dia sarapan informasimu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi di waktu yang sama, pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat selalu, semangat beraktifitas, dan sampai jumpa semuanya!